Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang klasifikasi AMA. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Alna Desideria, dengan NIM134. Selanjutnya ada Joshua Kevin, dengan NIM134. Selanjutnya ada Jafar Taufik, dengan NIM134. Selanjutnya ada Zafa, Nahda, dengan NIM134. Lalu ada Putri Durima, dengan NIM134. Ada Ahmad Syarif, dengan NIM134. Lalu ada Meira. Dengan NIM134. 2000-140. Dan yang terakhir yaitu ada Amidatus, dengan NIM134. 2000-141. Yang pertama yaitu apakah pengertian dari Hama? Jadi pengertian Hama di sini dibagi di dua, yaitu pengertian secara luas, yang artinya semua bentuk gangguan baik pada manusia, ternak maupun pada tanaman. Secara sempit, pengertian Hama yaitu semua hewan yang merusak tanaman, atau hasilnya yang mana aktivitas hidupnya ini dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis. Kemudian ciri-ciri Hama. Ciri-ciri Hama yang pertama adalah, satu, dapat dilihat oleh pelanjang. Dua, umumnya dari golongan hewan, misalnya tikus, burung, serangga, ulat, dan sebagainya. Kemudian Hama cenderung merusak bagian tanaman tertentu, sehingga tanaman menjadi mati, atau tanaman tetap hidup, tetapi tidak banyak memberikan hasil. Kemudian ciri-ciri Hama adalah, setangan Hama biasanya lebih mudah diatasi karena Hamanya tidak dapat dilihat secara langsung. Kemudian klasifikasi Hama berdasarkan morpologinya. Yang pertama adalah, astelmintes. Anggota kelas nematoda, bagi dikenal berperan sebagai Hama tanaman, karena bersifat parasit. Cirinya adalah, tubuh tidak bersegmen atau tidak beruas. Kemudian bilateral simetris, atau satu kub, dan tidak memiliki akta. Yang ketiga adalah, tubuh terbungkus oleh kutikula dan bersifat transplan. Cernanya adalah, meloi dogini, yang dikenal sebagai nematoda, buru akar, pada tanaman tomat, tombok, tembakau, dan lain-lain. Kemudian, birs maniela orisai, atau TBRTH, pada akar tanaman padisawa. Kemudian ada, stratilencus covae, sim, pada akar tanaman padisawa. Kemudian, molusca, kelas gastropoda. ciri-cirinya adalah, yang pertama, tubuhnya bersifat tunak, dan dapat ditarik ke dalam cangkang, apabila memiliki cangkang. Kemudian, kepala dan kakinya bilateral simetris. Kakinya terletak di bagian ventral, digunakan untuk merayap. Kemudian, terdapat dua pasang tentakel, yang dapat diperpajang, dan ditarik kembali, pada ujung. posteriornya, terdapat mata. Contohnya adalah, akatina, vulica, bot, atau begicot. Kemudian, pomacea, ensularis, pornaligulata, atau keomas. Film selanjutnya, ada kordata. Anggota kelasnya, seperti mamalia, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Satu, seluruh tubuhnya dilindungi, atau ditutupi oleh rambut-rambut. Kedua, sudah dilengkapi dengan alat, kelenjar air susu. Ketiga, umumnya melahirkan, kecuali binatang berparuh, bebek, atau orisonitus bertelur. Anak-anaknya, yang masih kecil, disesui induknya, sehingga, sering disebut hewan menyusui. Temperatur suinya, tidak dipengaruhi oleh makanan dan lingkungan. Ada gajah, babi hutan, tikus, dan bacing. Film selanjutnya, ada arthropoda. Anggota kelasnya, seperti aranida, dan insekta. Kiri-kiri arcanida, sebagai berikut. Satu, tubuh terbagi, menjadi dua daerah, region, yaitu, eksitatorax, atau gabungan caput, dan thorax, dan abdomen. Kedua, tidak memiliki antena, dan mata vex. Ketiga, kaki empat pasang, dan beruas-ruas. Untuk contohnya, ada tetranidus sinabaryus dois, atau tengu merah, atau jingga pada daun ketela pohon. Yang kedua, ada beri palpus, obofatus don, atau tengu daun teh. Yang ketiga, ada tenipalpus, oridarium puff, tengu merah pada anggrek. Selanjutnya, ciri kelas insekta. Yang pertama, tubuh terbagi menjadi tiga bagian, yaitu caput, atau kepala, thorax, atau dada, dan abdomen, atau perut. Yang kedua, kaki tiga pasang, yang tersusun atas enam ruas, yaitu choax, trochanter, femur, tibia, tarsus, dan pritarsus. Yang ketiga, mempunyai sayap satu, atau dua pasang. Ada pola yang tidak bersayap. Yang terakhir, mempunyai sayap satu, mempunyai satu pasang antena. Selanjutnya, contoh dari kelas insekta. Terdapat, ordo lepidoptera, yaitu ngangat sutra, atau bumbik snori. Kemudian, ordo diptera, yaitu lalat buah, atau drosopila, melanogaster. Kemudian, yang ketiga, ada ordo kleoptera, yaitu kumbang penggerek kelapa, atau oritas rhinoceros. Dan yang terakhir, ordo himenoptera, yaitu semut, atau monomorium. Berdasarkan cara merusak dan gejala kerusakan, hama dibagi menjadi beberapa bagian. Next. Yang pertama, hama penyebab puru. Puru terbentuk akibat sekresi yang dikeluarkannya pada saat menghisap, atau merusak jaringan tanaman. Puru biasanya terjadi pada daun, batang, biji, dan akar. Daun oleh serangga hama ganjur pada padi, batang oleh serangan, hipoliksus, pica pada bayam, biji oleh serangan, angwina, tritisi pada gandum, akar oleh serangan meleidoginus, spi pada tomat. Next. Yang kedua, hama pemakan. Hema golongan ini mempunyai alat mulut penggigit pengunyah, yang dijumpai pada belalang, kumbang, serta larva. Bagian tanaman yang diserang meliputi akar, batang, dan daun. Akar oleh serangan leusopolis, rorida pada tebu, batang oleh serangan agrotis epsilon pada tembakau, daun oleh serangan spodoptera litura pada kedelai. Lanjutnya, yaitu ada hama pengisat, jaringan tanaman dirusuk dan disat cairan selnya, sehingga menimbulkan bekas kecak-kecak akibat kematian sel-sel yang tertusuk. Serangan ini bisa terjadi pada batang, terserang oleh nilaparvanalugens, pada padi yang juga sebagai faktor penyakit kerdil, kelumput dan kerdil hampa. Selanjutnya, yaitu yang serang bisa pada daun, terserang oleh nepotetik, nepotetik, impetik diset pada padi, yang juga berperan sebagai faktor penyakit tunggrom. Terserang oleh Heropeltis. Hama ini mengerang tanaman dengan sanggupan bagian daun, misalkan bagian jenisnya. Contohnya yaitu Brontispa longishima dan Plastispa teici, pada daun kelapa. Selanjutnya ada Hama penggulung. Hama ini termasuk dalam memakan daun, tetapi sebelum memakannya daun, digulung terlebih dahulu, dan Hama ini masuk ke dalam gulungan daun tersebut. Contohnya yaitu Enarmonia sp, pada daun teh, dan Lamprosima, yang dikata pada kacang dan kedalaman. Lalu ada klasifikasi Hama berdasarkan bagian tanaman terang. Yang pertama, Hama pemakan daun atau penghisap sayuran tanaman. Contoh dari Hama pemakan daun atau penghisap sayuran tanaman, yang pertama ada dari Ordolepidoptera, yaitu Spodoptera exibua, dan Pusia salsites. Yang kedua, ada Ordocholeoptera, yaitu Orsites trinoseros, dan Epilasana parsa. Yang ketiga, ada Ordohemoptera, yaitu Milaparkata Tugens. Yang keempat, ada Ordohemittera, yaitu Lepithoporixa Akuta, dan Nezara Virigula. Yang kelima, ada Ordooptera, yaitu Palanga, Nigricornis, dan Tekstava Este. Selanjutnya, ada Hama Perusak Batang dan Ranting. Hama Perusak Batang dan Ranting, contohnya yaitu dari Ordocholeoptera, ada Rinocoporus, Ferugineoes. Selanjutnya, ada Ordolepidoptera, yaitu Triporza Este. Ada dari Ordochomoptera, yaitu Asterolecanium, Triatum, Triatum, atau Penghisap Airan Batang Cerut. Selanjutnya, ada Hama Perusak Bunga dan Buah. Contoh dari Hama Perusak Bunga dan Buah, yaitu Ordolepidoptera, Ada Prysitri dan Heliotis Armigera. Dari Ordolepidoptera, ada Leptokorixa Akuta dan Helopeltis Antoni. Golongan Aves, ada Burung Gereja dan Gelatik. Golongan Mamalia, ada Kelalawar, Tupai, Tipus, Musang, Hama Pemakan Biji-Bijian, yaitu ada Ordolepidoptera, Sitopilus, Ziamais, Kalandra, Orizae, dan Tribolium, Castaneum. Untuk Ordolepidoptera, Sitotroga, Trogacerealella, dan Plodia interpuntela atau Lelatbreast. Hama Perusak Akar atau Umbi, yaitu ada Cilas Formicarius pada Ubi Jalar, Petorimayae, Operjulela, Penggerek Umbi Kentang. Hama Penular atau Vektor Penyakit Tanaman Wereng Hijau atau Nepotetik SP Vektor Virus Tungrau atau Penyakit Kertil Kutu Daun atau Apis SPB Penular Penyakit Keriting Sekian Terima Kasih Sekian Presentasi dari Komok Kami Jika Ada Kuranya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih 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 Terima Kasih